Wow, eye-catching banget Well, hello guys Kali ini kita akan unboxing dan review lagi sebuah day case Atau miniatur mobil dari merk atau brand Inno64 Ini adalah video unboxing ketiga saya Tentang model mobil Honda NSX Sebelum-sebelumnya ada Honda NSX NA2 Kemudian ada Honda NSX dengan livery spoon Dan kali ini adalah Honda NSX NR Rocket Bunny V2 Aero Takatadum Skala 1 banding nampak Disini ada sponsor Rocket Bunny Dan disini ada lisensi resmi dari Nissan Motor Corporation Dan disini ada sebuah tulisan NSX NA1 Rocket Bunny V2 Aero Takatadum Konsep livery Oke, Nissan Motor Corporation Lead Trademark Design Dan disini ada Made in China Kemudian ada Produced by Innovative Service and Retail Corporate Limited Kita dapat sebuah kotak kritik seperti biasa ya Sampai jumpa loba thé Dan disini adaelin siam Tapi jumpa lagi Terus from the emotion Cakep sekali ya Langsung saja kita buka teman-teman Rocket Bunny Disini kita bisa lihat ada tulisan NSXNA1 Rocket Bunny V2 Aero Takata Dome Konsep livery dari Rocket Bunny Dan kemudian disini ada tulisan Takata dan Inno Seperti ini teman-teman Katakannya ada warna silver dan warna hijau disini Kita buka Skrupnya Nice Kita lihat disini Ada tulisan NA1 Ya disini ada tulisan Takata Takata Oke Ai Takata Ai Takata Yeah Oke Nah sekarang kita langsung bahas die case nya ya teman-teman Ya let's go Ya bisa dilihat Seperti ini kita lihat dari samping kiri ya Keren banget ya Detilnya benar-benar aerodinamis sekali Bentuknya racing banget Bentuknya seperti supercar Oke Nah seperti ini Sementara untuk bannya sendiri tidak rolling ya Bannya tidak rolling Dan bannya memang dibikin seperti itu Kenapa tidak rolling Karena ini buat di foto-foto Juga buat di pajang Atau juga buat Ya Buat hobi koleksi aja gitu loh Ya oke Nah ini benar-benar oke banget ya Warnanya suka banget Bagi teman-teman yang suka dengan die case Dengan warna yang ngejering-ngejering Ini boleh untuk di koleksi ya teman-teman ya Miniatur mobil Honda NSX NA1 Keren sekali Dan disini kita lihat disini ya Ini ada detail dari canard ya Disamping ini Ini adalah detail canard Ada dua Dan disini untuk bannya terbuat dari karet Ada sponsor dari Bridgestone Dan juga dari Potenza Seperti itu Kemudian untuk bannya Untuk velgnya ini warna hijau Cakep sekali Untuk bannya sendiri ya Tidak ada detail ulir-ulir seperti ini ya Jadi memang benar-benar Ada detail seperti ban Beneran teman-teman Jadi kalau di foto ini Benar-benar seperti mobil beneran coy Keren banget Disini ada banyak sekali sponsor teman-teman NOK Kemudian ada sponsor dari Kenwood Mutil Mitu Tayo Snap-on Takata Motul Bridgestone Regain IBM Race Oke keren sekali Banyak sekali sponsornya Dan disini juga kecil sekali ya Detail-detailnya Bisa kita zoom sedikit lagi Disini sponsornya Intel Station Katia Katia V5 Ya Ini ada IBM X-Series ThinkPad Wow Race Engineering Takata Dan disini ada sponsor-sponsor yang cukup kecil ya Wow Mantap sekali Kemudian untuk bagian spionnya Juga ada sebuah reflektor ya Jadi bisa dilihat ada bayangan disitu teman-teman Untuk bagian samping kiri ini Wow Cakep sekali disini Untuk setirnya setir kanan ya teman-teman Jadi di sebelah kiri ini cuma ada jok ya Dan joknya warna hitam Atau bangkunya itu warna hitam Dan di dalamnya itu ada silver warna hijau Wow Cakep sekali teman-teman Detail-detailnya oke sekali ya Disini ada tempat pengisian bahan bakar juga Oke Nice Kemudian disini bagian spoilernya ada sponsor dari Regain Nice banget warna kuning putih dan hitamnya disini ya Bawahnya Cakep banget Dan body kit-body kitnya Bener-bener ceper banget ya mobil ini ya Cakep sekali Warnanya ngejreng Bener-bener oke banget Eye catching banget ya Kemudian di bagian belakang kita lihat disini lampunya Sudah menggunakan plastik Mika Lampu untuk bagian Tailight Atau lampu belakangnya ya Keren sekali Disini ada sponsor Bridgestone Snap-on snap-on modul ya Kemudian disini ada Ada exhaust Kenal port Atau disini di dalamnya ada mufflernya ya Keren sekali Dan disini Untuk bagian lips bawahnya Ada bagian seperti ini teman-teman ya Keren banget Ini seperti melindungi disini ya Dan ini terbuat dari metal teman-teman ya Dan ini menyambung dengan bagian body Keren banget Cakep sekali Untuk bagian belakang Spoilernya seperti ini Panjang ya Kemudian kalau kita lihat disini Untuk spionnya Ada tulisan Takata Wow Cakep sekali Ya Nice Bagian belakang ini bener-bener keren sekali ya teman-teman Kemudian untuk bagian samping kanan Hampir sama dengan samping kiri Disini ada Detail bullet Ini Seperti handle nya Kunci seperti itu Detail garis pintunya juga oke Jelas Nice banget Untuk spionnya juga ada reflektor Nice Untuk kacanya seperti ini Kita bisa lihat itu ada interiornya Ya kita bisa lihat itu ada Steer nya Steer kanan ya Right hand drive Nice banget Keren sekali Kemudian di bagian sini Bagian depan Kita bisa lihat untuk lampunya Masih lampu pop up Dan masih tutup ya Ya di bagian depan Tidak usah Tidak mengecewakan juga Keren sekali Meskipun lampunya Pop up Tutup Seperti ini Tapi detailnya juga Sangat oke sekali Semua detailnya sangat oke Meskipun tidak kelihatan Lampu plastik depannya ya Kemudian disini Ada sponsor dari Bridgestone Takata Dan Wow Aksen garis hijau nya ini Keren sekali ya Ada motif artistik Seperti ini ya Seperti segitiga dua Disitu Modul Modul Dan disini ada detail Untuk grill nya Wow Detil banget Kemudian ini detail kanat ya Dari depan kita bisa lihat ya Cakep sekali Kemudian di bagian sini Ada lips depannya Keren sekali Dan ini menyambung dengan body Nice banget Kemudian Kita lihat Bagian depan Di atas cup nya Seperti ini ada sponsor dari Regen 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 Dan ini ada bagian intek nya Cakep sekali Detil dengan rapi Dan ini aksen garis-garis Segitiga dua disini ya Artistik sekali Disini ada detail wiper Kemudian di bagian sini Untuk interior nya bisa kelihatan dengan jelas Dashboard warna hitam Dan bagian-bagian dalam nya juga warna hitam ya Kecuali untuk seatbelt nya warna hijau Dan ada Pengait nya warna putih Keren sekali Wow Sementara untuk bagian sini Kita bisa lihat Wow Di atas Di bagian frame atas ini Ada tulisan Regen Dan disini ada shield belt ya Gambar shield belt yang begitu oke banget Disini ada Segitiga seperti ini Ini pengait satu sama lain ya Benar-benar oke banget Disini ada tulisan Takata Takata sponsor Potenza Motul-motul Disini spoilernya bisa kelihatan ya Spoiler belakangnya Saya belakangnya Takata Dengan warna putih disini sebagai dasar Keren banget Dan disini ada Tiangnya seperti ini ya teman-teman ya Sementara bagian belakang Kacanya ada motif defogger ya Atau garis-garis seperti ini Untuk mengurangi kabut Cakep sekali Benar-benar oke banget Hmm Eye catching banget Keren sekali ya Cakep sekali detailnya Kemudian kita lihat di bagian Sasis atau BEM Kita lihat bagian Sasis atau Base nya Disini masih terbuat dari plastik Sayang banget Memang ini Untuk castingan-castingan Yang bukan castingan baru Dari INO Masih pakai casting plastik ya Kecuali castingan baru Seperti R34 Honda City Turbo Oke Itu sudah menggunakan Cast Sudah menggunakan base Atau Sudah menggunakan base Atau sasis dari metal Nah Disini ada skrup ya Dan disini sebenarnya Ada skrup juga Cuma ketutupan oleh Bagian lips nya Dan kita lihat disini Untuk bahannya memang Gak bisa rolling ya Sayang banget Disini ada detail Garden-garden Seperti itu INO 64 Honda NSX-R 1 banding 64 Made in China Seperti ini Detil-detil nya Permukaannya Untuk garden-garden nya Oke sekali Keren banget Nah Wow Kita akan kasih nilai Atau rating Untuk Die case ini Atau miniatur mobil Honda NSX-NA1 Rocket Bunny V2 Aero Dan Kita bisa memberinya Dengan nilai 82 Ya Karena Bannya masih belum rolling Teman-teman Oke teman-teman Itu aja review singkat dari saya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk Selalu like Comment Dan share Thank you For watching Until next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!